Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Anam di Dua Tak Motor kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya Ninja RR turun mesin tanpa harus mengganti blok ikuti terus videonya ya guys jawabannya adalah bisa, bisa banget dengan catatan satu yaitu pada blok linear mesin itu baritnya itu tidak terlalu dalam kalau untuk orang dagang itu kalau untuk pedagang itu dia mengganti blok sehernya itu dengan seher NPP kalau untuk pakaian tiap hari itu saya menyarankan pakai Kawasaki B 0,75 untuk biayaan seher Kawasaki B 0,75 itu harganya Rp 600.000 sampai dengan Rp 800.000 Rp 600.000 itu biasanya dia cuma seher sama ring seher kalau yang lengkap itu dikisaran Rp 800.000 untuk harga sendiri total itu kurang lebih hampir Rp 1.000.000 untuk lahar bambu dan sehernya itu kurang lebih biayanya Rp 800.000 dan untuk paking-pakingnya itu kurang lebih saya memakan biaya Rp 1.000.000 itu pastinya lebih irit ketimbang kalian mengganti blok karena untuk harga blok sekarang itu harganya Rp 3.000.000 saya kawasaki B 0,75 itu tidak ada masalah karena dia made innya Japan made in Japan kualitasnya pasti oke saya maka itu dari tahun 2016 sampai saat ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala selamat menikmati